Intro Tinggal menghitung hari, jelang momen Valentine Ada cinta membarai yang menghiasi hari-hari Michelle Judit dan Dimas Anggara Ya, karena begitu cintanya Michelle dan Dimas kepada film London Love Story Sampai-sampai keduanya tetap bersemangat mempromosikan film yang mengambil setting di London, Inggris tersebut Meski dalam kondisi sakit Bahkan Michelle tak henti mengutas senyum ramah di hadapan penonton yang membludak Meski terasa sakit dan mengalami insiden gara-gara flu berat seperti ini Kita lagi di Bekasi, terus lagi teater visit untuk hari ini ke beberapa tempat Dan pas aku masuk ke teaternya yang kapasitasnya berapa ratus orang Semuanya full, aku sampai, aku boleh gak duduk di depan, aku pengen nonton juga Aku bilang gitu Tapi ternyata semuanya full, jangan-jangan, jangan maju semuanya full Langsung pada semuanya bangkit liat, siapa tuh, siapa tuh, siapa tuh, siapa tuh Kemungkinan seluruh kota di Indonesia, kalau mau mungkinkan Berarti ini berapa atas lima lagi? Lima lagi Ambil, Ambil Ambil Saya juga ambilnya sehat banget Cuman demam demi-temtu ini masih memer sih Jadi gak, masih, bukan kami Masih cuman kaya ngobrol masih susah, kaya masih sakit Tapi pasti seneng Seru banget Rame soalnya Gak nyangka Kita dipertemukan karena sebuah alasan Alasan itu bernama cinta Sampai kamu menghancurkannya tanpa alasan Semuanya udah ada, semuanya udah mati Dan kamu yang udah bikin hati aku mati Aku harap aku pernah ketemu sama kamu Nikah lagi? Semangat membara juga membuat aktor Reza Rahardian dan sutradara Hanung Bramantio bahagia sekaligus bangga Karena film Talak 3 sukses mencuri perhatian penonton Bahkan mendapat pujian dari Menteri Agama yang uniknya merasa dikritik lewat film yang juga dibintangi oleh Laudia Sintiabella tersebut Ada apa gerangan? Yang jelas saya senang, saya kaget gitu kan Karena ini mendadak sekali gitu kan Kita cuma bersuwa lewat Twitter gitu kan Saya baru komunikasi sore tadi gitu Saya cool tweet gitu kan tentang film Indonesia yang lagi bagus-bagus sekarang ini Film ini mengandung kritik sosial Khususnya KUA Tadi itu kan juga digambarkan KUA yang masih juga ada oknum-oknum tertentu yang masih menyalahgunakan Tapi dengan film ini lalu kemudian kita sadar bahwa hal-hal seperti itu sifatnya hanya kasuistik saja Karena kita sekarang KUA semakin membaik kondisinya Itu yang penting menurut saya disampaikan gitu Ya seneng lah, udah bisa ditemakasih ya Pak waktunya untuk menonton Ya yang paling utama sih sebenarnya selain kritik sosial menurut saya bahwa film ini tidak berusaha menggurui Film ini juga sangat ringan Jadi gak perlu terkecok sama judulnya juga bahwa seolah-olah ini menjadi berat gitu Karena ini memang sangat ringan menghibur Tapi punya makna yang dalam Nikah lagi? Apabila saudara-saudarimu milik talak tiga Dan di suatu saat nanti akan menikah kembali Harus melalui muhalil Pokoknya cuma butuh satu kali akad nikah Satu kali sidang cerai, kelari semuanya Aku gak mau mas, gak bisa Ini namanya gak kalin aturan gak mau mas Kamu mau malam malu bisa ya? Tau kan Oke Pemirsa usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Sinta Amara Shehan mohon undur diri Jangan lupa untuk terus saksikan was-was setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis Mulai pukul 6 pagi tentunya hanya di SCTV Selalu Teristimewa Kau masuk cinta bagiku Yang selalu menentangkan perasaanku Dirimu kan selalu ada Di sisiku setamanya Kau bagaikan nafras di tubuhku Yang selalu menghidupkan segala geraku Kau akan selalu menemu jauh Hingga nanti kita akan bersama Tak sanggup ku memikirnya Lagi Habis separuh Nyawaku Tak ngisimu Tiada lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih